Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan memainkan game PS 2020 Master League PSM Makassar, Sopi Liga 1. Kali ini kita akan menghadapi Persib Bandung di si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Terus kita datang sebagai tim tamu di sini. Untuk itu kita melihat krasmen sementara di Sopi Liga 1. Kita melihat dua tim ini, PSM Makassar dan Persib Bandung. Oke, PSM Makassar berada di peringkat ketiga di bawah Persib Bandung dengan jarak poin, satu poin saja untuk posisi pertama adalah Madura United dengan jarak empat poin. Kali ini Madura United, PSM Makassar dan Persib Bandung belum terkalahkan di musim ini di matchday ke-6. Kali ini adalah ajang sangat bergengsi antara Persib Bandung dan PSM Makassar. Kita sama-sama ingin mendapatkan poin penuh atau bahkan ya kita akan sebagai tim tamu mungkin ya cukup imbang ya di Bandung. Oke, Miss Warsaputra lagi tidak fit. Kita mainkan Hilmansyah. Oke, kita loot saja yang bercepat. Oke, starting line up dari PSM Makassar. Kita mainkan Sam Sudin. Sebagai keeper menggantikan Miss Warsaputra lagi tidak fit ya. Ada Rani Mbiro Peri. Kita masukkan di... Ini ya siapa namanya? Leo Guntara ya kalau nggak salah. Oke, Leo Guntara. Semohon Bahar. Skip Elu. Oke. Kita mainkan Mohamad Arvan. Kita masukkan Recik Bakri. Anji Kurniawan belum bisa dimainkan. Jakob Sayurik. Apalagi, oke-oke. Ya, seperti biasa ya kita memainkan... Oh, Virzandika lagi tidak fit ya. Oke-oke. Kita ganti Leo Guntara. Asim Kipu. Oke. Untuk link depan tersendiri ada... Kita langsung masuk saja di kick-off. Babak pertama. Untuk bajunya kita ganti terlebih dahulu. Karena kita sebagai tim tamu di sini. Oke, kita menggunakan jersey hitamnya jersey ketiga. Ya. Kita kembali ke... Langsung aja langsung ke lapangan nih. Pertandingan antara si Bandung dan PSM Makassar di Stadion Sijarak Harupat Kabupaten Bandung. Gila ini. Stadionnya asli banget nih. Dengan chance-nya ya Halo-halo Bandung. Asmawan Bahar. Masih menjadi lini... Masih menjadi pemain andalan kita ya. Inilah starting line up dari Persib Bandung. Dengan manager Robert Albert. Mantan coach dari PSM Makassar. Dan ujung tombok dan mereka Wander Luis. Ini starting line up dari PSM Makassar. Ada head coach-nya ada Sabialonso. Pertandingan cukup bergensi, cukup panas di Stadion Sijarak Harupat Bandung. Kick-off global kuertama antara Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Sijarak Harupat Bandung. Masih ini masih bisa dikuasai oleh tim Persib Bandung. Coba membangun serangan melalui Li Jong-Yong. Li Jong-Yong coba... Memerikan ke belakang oleh Clippers. Ada Nazari. Ebi Haryadi. Pemainan dengan mereka di Sizaib Savio. Nazari kembali. Masih bisa curi kemarau Sasa Amo. Giancarlo Rodriguez malam serangan balik. Menurutkan ribet cukup badian. Carlo Rodriguez. Goal! Astaga! Itu 100% masuk. Lajuan saing sekali masih melebar. Aduh Giancarlo Rodriguez. Sangat cepat tadi. Sayang saya penyelesaian akhir yang kurang baik dari Giancarlo Rodriguez. Teja Pakuala melakukan tandaan gawang. Tendik saya pada Eugene Huk. Li Jong-Yong. Kita lihat dia masih mutar-mutar. Kebelakang dia pada Yunji Huk. Mumpan kurang baik dari Eugene Huk. Oke. Masa sahah. Kebelakang dia pada sekitar kepala pertama Giancarlo Rodriguez. Masih bisa ditepis Teja Pakuala. Ada kemelut Ezra Walian. Tukup baik goooooooooooooooool. Gol perdana di Ezra Walian. Di Sofi Liga satu musim ini. Menfaatkan kemelut di depan gawang tadi. Gol perdana Ezra Walian langsung membuka gol. Padahal ada peluang emas tadi Giancarlo Rodriguez. Masih bisa ditepis dari Jepakuala. Dan umpan tadi yang kurang baik dari pemain belakang Persib Bandung. Sehingga Ezra Walian mendapatkan bola dan melakukan tendangan pressing. Eugene Huk. Kurang baik tadi. Cukup tenang. Cukup baik. Punya sana akhir dari Ezra Walian. Oke. Tim tamu unggul yang skor 1-0. Lewat gol. Ezra Walian. Di babak pertama manit ke-10. Akhir sekali pertama merasa mencuri kebola kembali. Giancarlo Rodriguez. Kepada Osasaha. Kembali lagi kembali Giancarlo Rodriguez. Kurang baik. Langsung didapat Pippers. Wanderlis. Pada Kelvin. Di Junyung. Masih Kelvin. Masih bisa dicuri kembali beli yang kuim. Beli yang kuim membangun serangan. Giancarlo Rodriguez sudah membuka ruang tadi. Oke. Cukup baik kontrol yang kurang baik tadi. Masih bisa dikuasai tim Persib Bandung. Coba membangun serangan. Gianzola. Pada R. Filipe. Pada Wanderlis. Tendangan langsung masih bisa diblok. Oleh Abdul Rahman. Kali ini dikuasai oleh Aguntara. Oke. Oke. Cukup baik tadi. Kumpannya. Meskipun salah. Tapi kontrol yang kurang baik tadi. Antisipasinya. Maksudnya. Oke. Mohon Arfan. Pada R. S.K.K. Pertama. Cukup membangun serangan. Kebelakang dia. Pada Semawan Bahar. Mas Man Bawar. Jauh dia. Menyamping pada Leguntara. Leguntara cukup membangun serangan. Ezra Walian. Ezra kepada William Pluim. Mohon Arfan. Pada S.K.K. Kepertama. Mas Man Bawar sudah membuka ruang. Mas Man Bawar mempunyai ketengah. Pada Gian. Carlo Briggs. Ballheadingnya masih melebar. Gila ya. Untuk. Ini ya. Untuk Stadion. Si Jalak. Rupat-Rupatan Bandung. Sangat mirip dengan aslinya. Oke. Kita kembali ke lapangan. Tenangan gawang. T.J. Pekuang. Bada Yun Ji-huk. Di Jung-yung. Dia membangun serangan. Kelivi. Menyicir sebelah kiri. Kota Nepesen Makassar. Umpan ketiga pada Wenderluis. Sangat sayang sekali. Puang umasa dari Wenderluis. Masih berada di atas Mister Gawang. Cukup baik umpannya. Langsung disambar. Cuma sayang sekali penyesaian. Akhir yang kurang baik dari Wenderluis. Sam Sudin. Kepada Abdul Rahman. Leo Guntar. Kebelakang dia. Coba pelan-pelan membangun serangan. Abdul Rahman pada Muhammad Arfan. Membuat offer kepada Giancarlo Drigas. Giancarlo Drigas kembali daripada William Pluie. Masih bisa di press tadi ya. Sekaya ke pertama. Ketengah dia kepada Semauan Bahar. Tumpan crossing-nya. Masih bisa dibuang di Jin-huk. Gianzola. Masih bisa dikuasai oleh kembali pemain. PSM Makassar. William Pluie. Kepada Rizky Eka Pratama. Goal. Umpan terobosan cukup baik. Tadi dari William Pluie. Kepada Rizky Eka Pratama. Goal. PSM Makassar 2. Persib Bandung 0. Umpan yang cukup baik tadi. William Pluie. Pada Rizky Eka Pratama. Dan pengisian ekran. Cukup tenang dari Rizky Eka Pratama. Goal perdaan Rizky Eka Pratama. Di musim ini. Di Sopi Liga 1. Umpan yang cukup baik tadi. Tidak bisa. Dijangka pemain belakang. Persib Bandung. Skor 2-0. Babak pertama ini. Dicetak oleh Rizky Eka Pratama. Dibanyi 31. Oke. Sopi Aca Pembangun Serangan. Pada Febri Hari Adi. Umpan kebelakang. Kurang baik dari Febri Hari Adi. Rizky Eka Pratama. Kebelakangnya Semon Bahar. Kayaknya PSM Makassar mengambil alih permainan. Meskipun sebagai bermain sebagai tim tamu. Masih bisa di blok? Oke. Masih bisa kuasai kembali. Leper seban. Coba pelan-pelan bangun serangan. Gian Zola. Ezra Wallian. Oke. Pelenggaran. Gian Zola pendek sampai Lee Jong-Yong. Nampaknya Robert Rene Albert ini mulai kebingungan nih. Karena pemainnya di press ya. Setiap melapatkan bola pasti di press. Oke. Gian Carlo Rodriguez. Coba membangun serangan. Bola yang masih bisa dikuasai oleh Nazari. Kebelakangnya Kukui Ports. Nazari. Kebelakang lagi kepada Yin Ji-Hook. Lee Jong-Yong. Kelevi. Masih bisa di blok oleh Leo Guntara. Ezra Wallian. Pendek kepada Ewa Wallian. Fluin. Jombang serangan dari tengah. Gian Carlo Rodriguez. Pertama Gian Carlo Rodriguez membuka luar. Sayang sekali. Banyak peluang emas dari Gian Carlo Rodriguez. Sayang sekali penyelesaian agar yang kurang baik dari Gian Carlo Rodriguez. Umpan terobosan di SKK pertama. Aduh sangat jauh. Padahal ada di depan gawang udah satu lawan satu ya. Passing complete-nya sama-sama tinggi ya. 93 persen sama 94. Oke. Lee Jong-Yong coba membangun serangan. Baik. Kelly V. Gian Zola. Mohd Arvan. William Pluim. Oke. Kalau sesah. Gian Carlo Rodriguez. Minta bola. Tendangan akurbatik finishing. Masih bisa digenggalkan tadi. Oke babak kedua. SMA Kasap unggul dan skor 2 kosong dicetak oleh Ezra Walian di menit 10 dan Rizky Kepertama di menit kedua. 32. Ini untuk statistik di babak pertama. Meskipun Persib Bandung unggul dalam penguasaan bola. Tapi kita memiliki suit antarget. Karena kita memiliki serangan balik. Serangan baliknya cukup cepat. Di babak pertama. Terusnya Robert Albert harus melakukan ini lagi ya. Strategi yang baik lagi. Untuk bisa lebih menekan PSM Makassar di babak kedua. Kick-off babak kedua telah dimulai. Abdul Rahman. Pada Hussein Eldor. Bismon Bahar. Ketengah dia kepada Mohd Arfan. Kembali. Kepada Abu Rahman. Kepada Leogun Tara membangun serangan. Leogun Tara pendek pada Ustazah. Masih bisa diblok oleh Genzola. Di jengnyung. Yun Ji Hyuk. Kepada Genzola. Genzola cuma membangun serangan. Di jengnyung. Langsung menyisir sebelah kiri perlahanam PSM Makassar. Masih bisa ada Leogun Tara berhasil membloknya. Oke. Masah sahah. Ada Israel Walyan. Nazarit langsung dikawal Nazarit pada Hussein Eldor. Mas Mawan Bahar. Pada resmi ke pertama. Membuka ruang. Sama pertanggungan yang kurang baik tadi. Lebih dekat ke keeper. Ke jepek pekuah alam. Kita lihat persimbangan mencoba membangun serangan. Wender Luis. Masih bisa dikawal tadi. Oleh William Pluie. Mesdawalian. Kepada Genzola Rodriguez. Kurang baik umpannya. Gian Zola. Masih bisa di blok. Muhammad Arvan. Gian Carlo Rodriguez. Kepada usah sahah. Kepada Gian Carlo Rodriguez. Kurang baik dari keeper. Sebalas yang muncul di bola Fabri Haria. Kepada Wender Luis. Pelan-pelan. Melakukan serangan. Inker Luis pada Kelly V. Umpan ketengah dia. Oke. Cukup. Baik tadi. Pengawalan. Sehingga. Opergantin pemain. Felipe. Masuk. Eh Felipe keluar. Medan Castilian. Masuk. Sangatnya Felipe sangat pesal ya. Hussein Eldor. Kepada Asmohan Bahar. Manbar. Aduh. Umpas yang kurang baik. Wender Luis. Kepada. Gekas Tillion. Oke. Kurang baik tadi. Berhasil mencuri bola. Abu Rahman. Gendal Rodriguez. Wilhelm Pluim. Bangun serangan Wilhelm Pluim. Tidak osasa membuka ruang. Kurang baik. Masih bisa di blok. Eugen. Masih bisa kuasa kembali. Ada perbutan Bonazzar yang tergian Carlo. Oke. Masih bisa kuasa persebandung. Pada Kelly V. Cumbang serangan. Pada Wender Luis. Ada Gastilon. Oh. Pemen baru masuk. Untuk langsung mencetak. Hampir saya mencetak gue maksudnya. Melakukan ancaman. Oke. Sebelum itu kita menghenti pemain dulu ya. Gendal Rodriguez. Gimana Fikri. Sekiranya ke pertama ya. Untuk Agung kita gantikan Wilhelm Pluim ya. Karena kita coba rotasi perlahan. Untuk Kapten kita kasih ke Abdul Rahman. Usana Eldor. Usana Eldor. Isman Bahar. Masih bisa di blok tadi. Temparan ke dalam buat. PSM Makassar. Egy Milana Fikri. Pengadiyah pada Agung. Agung pada Leguntara. Bentar pada Esawalian. Esawalian pada usaha. Satu-dua yang cukup baik. Masih bisa di blok. Dan dibuang oleh. Pemain. Oh ternyata. Perkenaan sentuhan dari Esawalian. Oke. Kendangan gawang. Yun Ji-huk. Kepada Lee Jo-yung. Ijin Hukum Bali. Dunkan. Kelivi. Pada Wanderlis. Wanderlis. Pekastilon. Kurang tenang Kastilon. Ada apa dengan lini depan. Persib Bandung. Husin Eldor. Pendek pada Abu Rahman. Agung. Kepada M. Arfan. Mas Maun Bahar. Kepada Friun Sinaga. Oke. Masih bisa kuasa Egema Fikri. Usaha ya. Aduh. Kurang tenang tadi. Umpan cuek. Usaha. Oke. Februari hari adi. Savio. Diterlit Nazari membangsa serangan. Pada Kastilon. Kastilon pada Nasari kembali. Maju Xperin Nazari. Kepada Savio. Melebar ya. Savio coba menggocek. Coba sudah masukin pertahanan. Maksudnya ini dalam apa ya. Kotak Finalti. Bidian Sinaga. Kepada Usaha. Umpan terobosan. Cukup baik. Langsung disambut. Tersesat. Berdua dengih. Yijin Huk. Masih bisa. Mendapatkan bola. Oke. Serangan balik. Oh. Tidak jadi ternyata. Mereka coba. Puan-puan. Wangserang. Hendumkan. Pada. February. Hariari. Cukup jauh. Umpan terobosannya. Sehingga masukkan tendangan gawang. Wanderlis. Digantikan. Masuk. Octavianto. Mungkin mereka ada masalah dengan lini depan mereka ya. Hussein Eldor. Pada Agung. Agung Bahadu Rahman. PC Makassar kali ini. Waduh ada sliding cross tadi. Guntara. Nah ini PC Makassar agak kendor ya. Karena. Mereka cukup bermain aman. Karena kita sudah umur 2-0. Kendangan pojok. Pemain persibahan. Bapak dengan kartu kuning tadi. Akun pelanggan pada. Lio Guntara. Abdul Rahman maksudnya. Oke. Agung. Berikan umpan ke tengah. Aduh kurang baik umpannya. Kita pelan-pelan mendengar chance dari PSM Makassar. Kurang tenang. Oke. Ada usah sahah. Usah sahah kepada Agung. Aduh kurang baik. Masuk saya curah dun kan. Kelivi. Di Jongyung. Gunji Hyuk. Kedepannya patah jepak kuat ke belakang. Oke. Bapak kedua telah usah dengan keunggulan. PSM Makassar 2. Persib Bandung kosong. Dan gol PSM Makassar cetak oleh Zawalian dan Rizky Eka pertama. Inilah data statistik di bawah kedua. Masih. Untuk setan target kita masih unggul ya. 7 banding 4. Meskipun. Persib Bandung unggul dengan penguasaan bola. Ini Persib Bandung harus mengenalisa kembali permainan ini. Agar di depannya mereka kembali tajam. Oke. Sekian ya. Video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Sampai ketemu lagi di next video.